Halo semuanya, Nidia kali ini kembali dengan mobil-mobil impian kalian, bahkan saking impiannya 99% dari kita cuma bisa mimpi doang. Jadi kita itu sering banget nemu mobil Eropa bekas, padahal kalau di jalan kita jarang ya nemu mobil Eropa, apalagi yang mal-mal banget di atas 1 miliar gitu. Eh, tapi ternyata unit bekasnya cukup banyak loh, ini menandakan bahwa orang Indonesia itu kayak kaya, cuma memang kekayaannya nggak dibagi-bagi aja. Kali ini Nidia akan ajak kalian keliling ke showroom-showroom mobil premium yang pernah kami kunjungi dan merekomendasikan produk terbaik yang kami temukan. Pasti penasaran kan ada mobil apa aja? Eps, sebelum kalian lanjut, coba berhenti dulu videonya sebentar, subscribe channel Pricebook Otomotif dan nyalakan jual loncengnya. Yuk, sekarang kita masuk ke listnya. Lexus GS250 Lah lah lah, ini jualnya mobil Eropa, tapi kenapa list pertamanya malah mobil Jepang? Sebentar-sebentar, coba kalian lihat di deskripsi ini siapa yang nulis skripnya, tolong bantu jitakin deh. Tapi nggak apa-apa lah, abis Lexus agak bingung kalau disaingkan dengan kompetitor senegaranya di Indonesia. Infiniti tuh udah nggak ada, acurnya cuma di Amerika. Ujung-ujungnya dibandingkannya pasti dengan mobil-mobil Eropa, BMW Mercy Audi. Lexus GS merupakan sebuah sedan premium asal Jepang yang awalnya memiliki basis dari sebuah Toyota Aristo. Namun, Aristo udah diskontinue sejak 2005. Akhirnya, semenjak saat itu, Lexus GS berdiri sendiri. Namun 15 tahun setelahnya, tepatnya Agustus 2020, Lexus GS juga sudah dihentikan produsinya. Kali ini, Nidia mau ngomongin Lexus GS generasi keempat yang diproduksi dari tahun 2011 hingga 2015. Mobil ini punya banyak banget pilihan mesin, dari yang inline 4 selinder, V6, V6 Hybrid, sama yang punya mesin V8 5000cc. Namun, yang pernah kami temukan di Indonesia merupakan gas 250 yang menggunakan mesin V6 2500cc naturally aspirated. Kami menemukan di Focus Motor Mangga 2. Di sana, mobil ini dibanderol 375 juta, angka yang cukup reasonable untuk sebuah Lexus. Apalagi Lexus GS generasi keempat ini cukup langka loh di Indonesia. Untuk varian yang Nidia omongin ini, menggunakan mesin 2500cc V6 dengan tenaga maksimal 212 hp dengan torsi maksimal 260 Nm. Tenaga yang cukup lah untuk di jalanan Indonesia. Mercedes-Benz W205 C250 Exclusive Nah, ini baru mobil Eropa. Tapi kalau dilihat-lihat cukup langka juga nih Exclusive Line. Karena biasanya kita kan dengan Mercedes itu avancur, progressive, atau yang paling ultimate AMG. Ya, memang Mercedes C-Class Exclusive Line ini merupakan yang paling langka dari keluarga W205. Karena sejatinya, ini kan C-Class diciptakan memang untuk eksekutif muda atau anak muda yang punya bapak kaya raya. Namun, C-Class Exclusive Line ini diciptakan untuk mereka yang menginginkan seekor S-Class. Namun, belum mampu untuk membelinya. Makanya, C-Class ini diciptakan dengan desain yang lebih kalem dan lebih bapak-bapak. Kalau soal kelengkapan dan fitur-fitur, mobil ini sama kok dengan W205 yang lainnya. Hanya beda kosmetik aja untuk bagian interior dan eksteriornya. Kamu juga sudah pernah mereview Mercedes W205 ini. Klik link-nya di atas ya kalau belum nonton. Untuk varian C250 ini, mobil ini mengandalkan mesin 2000 cc turbo yang memiliki tenaga 208 HP dengan torsi 350 Nm. Tenaga yang cukupan lagi-lagi untuk di jalanan Indonesia. Nah, tempoh hari kami menemukan salah satu mobil langka ini di showroom Auto High Bintaro. Di sana mobil ini dibanderol dengan harga yang masih cukup tinggi, yaitu 590 juta rupiah. Ya, mungkin karena mobil ini langka juga. Kalau kamu ingin sebuah siklas tapi ingin tampil beda, coba deh C250 eksklusif ini. Pasti kamu auto terlihat eksklusif. Mini Cooper S3 Doors 60 Years Edition Kalau kalian bertanya kenapa ada kata why di judul video ini, disinilah fenomena why itu terjadi. Disclaimer dulu nih, kami tidak ada masalah dengan dealernya. Jadi pada saat kalian melakukan marzoom dan melihat mobil ini, kelihatannya ini keren banget kan? Mini Cooper S3 Doors 60 Years Special Edition. Begitu kami diberikan data mobil-mobil yang ada, mobil ini ditulis dengan nama Cooper Ijo. Itu why banget gak sih? Nama keren-keren British Racing Green jadi Cooper Ijo. Gak cuma satu, tapi ada dua yang begitu. Satunya lagi ada di list selanjutnya nanti. Sekali lagi ya, kami gak ada masalah sama dealernya. Tapi dari skala 1 sampai 100 ini, ini level why-nya 110 kayaknya. Mobil ini di Indonesia hanya ada 60 unit, makanya harganya pun gelap karena menjadi kolektor item. Nah, mobil ini juga pernah dipamerkan di ajang Gias 2019 bertepatan dengan anniversary ke-60 dari Mini. Yang kami temukan ini adalah varian Cooper S, yang berarti menggunakan mesin 2000 cc Twin Power Turbo. Ya, yang diambil dari BMW dengan tenaga 190 dhp dan torsi 280 Nm. Dimana tenaga mesin ini sangat enak digabungkan dengan go-kart feel khas Mini. Jamin deh, kamu ngeliat tikungan dikit pasti pengen langsung disikat. Kami menemukan salah satu dari 60 unit ini di showroom mobil Autofame. Di sana mobil ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 860 juta rupiah. Gak beda jauh sama harga barunya ya, tapi mengingat mobil ini super langka, worth it lah uang segitu untuk memenuhi keinginan. Tapi jangan salah, di pasaran masih ada yang menjual mobil ini hingga 900 jutaan rupiah. Sulit memang mainan orang kaya ya. Mini Cooper S Countryman 2019 Ini adalah why yang kedua pada video ini. Jadi di tempat yang sama, di waktu yang sama, bahkan di kertas yang sama, mobil ini ditulis dengan nama Cooper Merah. Aduh-aduh, padahal nama aslinya warnanya ini red chili. Tapi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, jadi gak enak juga ya. Merah cabai-cabean. Hmm, bingung. Ya, tulis aja Mini Countryman gitulah, biar gak terlalu why gitu. Mini Countryman merupakan Mini yang paling value for money dibandingkan Mini-Mini lainnya. Pertama, dia harganya paling murah. Kedua, fiturnya paling banyak. Wah, kok bisa? Ya, karena Mini Countryman ini satu-satunya yang masuk Indonesia dengan skama CKD. Sementara Mini lainnya masih berstatus CPU dari Inggris langsung. Makanya semua harganya lebih mahal. Nah, kebetulan juga ini yang kami temukan saat Marzu merupakan Mini Countryman As yang berarti sama dengan Mini sebelumnya. Dia menggunakan mesin 2000 cc Twin Power Turbo dengan tergantung 192 HP dengan torsi 280 Nm. Kita udah pernah juga lho, review Mini Countryman As ini dikupas tuntas secara lengkap oleh reviewer kami di Mas Oksa. Kalau kamu mau nonton langsung, klik linknya di atas ya. Di Autofame, dealer di mana kami menemukan mobil ini, Mini orang kampung ini dibanderol dengan harga 815 juta rupiah. Ya, memang sebuah Mini itu membelinya harus dengan penuh emosional karena Mini tidak mengedepankan rasionalitas. Bambu M2 Competition Nah, di list terakhir, ini yang paling super spesial greget. Bambu M2 bukan M2 biasa, tapi M2 Competition. Apa spesialnya sih Bambu M2 ini? Jadi, Bambu M2 ini sebenarnya merupakan versi kompak dari Bambu M3 atau M4. Jadi, kalau merasa M3 dan M4 kegedean, Bambu M2 ini menjadi solusi karena harga yang lebih murah juga. Kalau Bambu M2 tanpa competition, itu kan menggunakan mesin M55 yang memiliki tenaga 365 HP dan 465 Nm. Ini aja udah tenaga yang besar untuk mobil sekompak M2. Kemudian, BMW kayaknya iseng masukin mesin S55 ke sini, alias mesin yang digunakan oleh M3 dan M4. Ternyata cocok, jadilah sebuah Bambu M2 Competition. Bayangkan, mobil sekompak ini memiliki tenaga yang sangat buas. 3000 cc inline 6 dengan tenaga 410 HP dengan torsi 550 Nm. Ditambah lagi dengan transmisi dual clutch 7 percepatan. Figur ini sudah sangat mendekati Bambu M3 dan M4, F80 dan F82. Makanya, mobil ini seringkali dibilang overspec karena bodi yang kecil disematkan mesin yang overpower. Hasilnya, 0 ke 100 km per jam tuntas hanya dalam 4,2 detik dan mampu mencapai top speed di angka 280 km per jam. Tentunya, dengan opsional M driver package ya. Nah, kami pernah menemukan Bambu M2 Competition ini di dealer Auto High dengan warna Long Beach Blue. Di sana, M2 ini dibandol seharga 1,85 miliar rupiah. Wah, kalau punya uang sih, mending langsung disikat nih, barang langka. Itulah tadi list-list mobil Eropa yang bekasnya paling worth it menurut kami. Coba komen di kolom komentar ya, mana yang jadi favorit kalian. Nih dia pamit, show up ya lah!